Intro Tetiba Ayu Ting Ting jadi sorotan media di seluruh Indonesia Efek goyang bareng 2 member Tracer di TikTok yang langsung FYP Tiba-tiba sosok pedangdut Ayu Ting Ting menjadi sorotan media Indonesia Bukan terkait Boy William, namun aksinya bareng member Tracer di TikTok Memang, selain karena karirnya yang makin meroket Ayu juga kerap jadi sorotan karena kecintaannya terhadap artis Korea Selatan dan idola K-pop Tak hanya viral di Indonesia, yang paling mengejutkan video Ayu Ting Ting joget sama Tracer viral di negara Korea Selatan Melansir kompas.com, Ayu jadi sorotan saat masuk ke pemberitaan media Korea Karena mengidolakan Jin BTS Selama ini Ayu memang sering melakukan dance cover dan menyanyikan lagu Korea Termasuk dance dan lagu dari BTS Ayu Ting Ting, penyanyi terkenal Indonesia dengan 50 juta pengikut Mengaku bahwa Jin adalah idol, favoritnya, tulis pemberitaan media Star News Ayu Ting Ting adalah seorang penyanyi yang mendapatkan ketenaran besar untuk lagu-lagunya Seperti, alamat palsu, sambungnya Tindakan Ayu menyimpan foto Jin BTS dengan foto keluarganya di dompet Dianggap sebagai bukti cinta yang luar biasa oleh media Korea Tapi tak hanya BTS, Ayu juga kerap melakukan cover lagu sejumlah boy group dan girl group Seperti NCT, Astro, Stray Kids, EXO, BLACKPINK, TWICE, hingga IP Kecintaan Ayu terhadap musik Korea Selatan juga dibuktikan saat ia berkesempatan membuat konten TikTok dengan Tracer Tracer sendiri merupakan boy band asuhan yang entertainment Satu agensi dengan BLACKPINK Konten bersama dengan Ayu bahkan diunggah di akun TikTok resmi Tracer Dilansir grid, ide dari akun Instagram at KFM.Korea pada Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023 Ayu, serta Jihon dan Jihuk Tracer mengikuti root boy trend Tampak Ayu luas berdiri di antara Jihon dan Jihuk Serah yang ngedance Netizen dan Kpopers pun memberikan komentar atas video ini Temi Depok pasti bangga, aku aja senang walaupun bukan orang Depok Tulis akun at Renza garis bawah dahar Depok semakin di depan, tulis akun at Virosa 18 Hahaha Depok Pride semakin di depan, tulis akun at Yulia.in Untuk diketahui, Ayu Ting Ting beserta putrinya Bilkis Humairah Rajak Ikut menonton konser Tracer yang digelar dari tanggal 18 Maret dan tanggal 19 Maret tahun 2023 Di Indonesia Convention Exhibiton, Ice BSD Ayu Ting Ting memang merupakan penggemar Kpop Sebelumnya, Ayu Ting Ting juga menonton konser Blackpink di Stadion Utama Glora Bung Karno pada tanggal 11 Maret hingga tanggal 12 Maret tahun 2023 Di sisi lain Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting kembali dilibatkan dalam program Ramadan Trans 7 Pelantun lagu, Sambalado ini akan ikut meramaikan program buka berjudul Pas Buka FM Ayu Ting Ting menganggap ini sebagai sebuah rezeki baginya di bulan Ramadan Senang banget bisa diajak gabung lagi sama Trans 7 untuk ngisi acara buka puasa Alhamdulillah rezeki janda mah enggak kemana ya, ada aja Rezeki janda soleha, kata Ayu dalam konferensi Perspas Buka FM di Jakarta Selatan Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023 Ayu Ting Ting berharap bisa menghibur para penonton sambil menantikan waktu berbuka Mudah-mudahan semua pemirsa penonton Trans 7 semuanya terhibur dan program buka dan sahur semoga menjadi program nomor 1 Ucap Ayu Dalam acara Pas Buka FM Ayu Ting Ting akan berkolaborasi dengan Andre Taulani, Wendy Cagur, Abdel Ahrian, Diki Divi, dan Umi Kuari Program bergenre variati komedi ini dikemas dengan balutan sketsa berlebihan